Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumenep Kembali menyampaikan informasi terkait update data kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumenep Informasi pertama Terkait permohonan maaf kami terhadap rilis update data COVID-19 pada tanggal 24 Juni 2020 Yaitu terhadap pasien nomor 42 Dimana dalam rilis tersebut disebutkan pasien nomor 42 adalah tenaga kesehatan pada Puskesmas Kalianget Setelah dilakukan pengecekan data oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Diperoleh informasi bahwa pasien nomor 42 adalah pasien hasil rapid test di Puskesmas Kalianget Dan bukan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Kalianget Dengan demikian hal tersebut kami telah melakukan klarifikasi Informasi kedua Adalah informasi terkait kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumenep Dimana saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumenep Berjumlah 52 kasus atau bertambah 1 kasus dari sebelumnya Penambahan kasus tersebut adalah Pasien nomor 52 Pasien nomor 52 adalah seorang perempuan berumur 33 tahun Berdomisili di Kecamatan Batuan Yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan di Kabupaten Sumenep Diperoleh informasi oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Juni bahwa pasien nomor 52 telah dilakukan rapid test Sehingga pada tanggal 22 Juni 2020 dilakukan pemeriksaan swab di Labkesda Kabupaten Sumenep Pada hari ini tanggal 25 Juni 2020 Hasil swab tersebut dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Saat ini pasien dilakukan perawatan intensif di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumenep Satuan tugas COVID-19 Kabupaten Sumenep Melakukan tindakan penyemprotan disinfektan di rumah maupun lingkungan pasien nomor 52 Dan melakukan tracing terhadap kontak rat Dengan pemeriksaan rapid test yang dilanjutkan dengan pemeriksaan swab bagi yang hasilnya reaktif Oleh sebab itu, kami tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat Untuk tetap tenang dan selalu waspada Ikuti informasi yang dapat dipertanggungjawabkan Serta tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan Yaitu dengan menjaga jarak dan hindari kerumunan dan jangan berkerumun Wajib memakai masker Sering mencuci tangan dengan memakai sabun Terutama ketika setelah beraktifitas di luar rumah Tetap tinggal di rumah Terakhir, marilah kita berdoa bersama Agar pandemi ini segera selesai Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax